Cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara belakangan ini menjadi perhatian dan Rem 131 Santiago, Brigjen Prince Mayor Putong. Menyikapi hal tersebut, Brigjen TNI Prince Mayor Putong memerintahkan seluruh jajarannya agar waspada serta mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan bencana alam sehingga dapat menimbulkan resiko kerugian bagi masyarakat di wilayah Sulawesi Utara. Selanjutnya, Komandan Korem 131 Santiago, Brigjen TNI Prince Mayor Putong memerintahkan kepada seluruh komandan satuan jajaran di bawah Korem 131 Santiago untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi bencana terkait cuaca ekstrim jika kemungkinan terjadi bencana alam. Dan Rem menambahkan agar satuan di bawah jajarannya untuk selalu siap siaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di wilayah serta melakukan koordinasi secara ketat dan terus-menerus dengan pihak terkait seperti BPBD dan unsur lainnya dengan skala prioritas guna mencegah kerugian yang ditembulkan di kalangan masyarakat. Tentunya Korem 131 Santiago ini adalah satuan teritorial yang harus bisa bermanfaat untuk di tempat penugasan. Saat ini Sulawesi Utara mengalami cuaca ekstrim akibat dari siklus alam yang tidak bisa kita hindari namun bencana jangan kita takuti tetap kita waspada. Dan Rem juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana seperti tanah longsor, banjir dan pohon tumbang, serta bencana alam lainnya seiring dengan cuaca buruk saat ini.